Musuh saat esat dan liat Menyambut hari jadi kursi empantri ke 70 tahun ini ratusan anggota TNI dari Kodam 14 Hasanuddin menggelar upacara pelepasan gerak jalan peloton berantin Yudawa Supramukajaya yang menempuh jarak kurang lebih 226 km Acara ini diawali dengan pembacaan mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjadi cikal bakal terbentuknya pasukan TNI di wilayah Sulawesi Ketan ini juga diikuti anggota BRIMOB DETASAMEN B Pelopor dan juga anggota kepolisian dari Polres Baru Desa Paceke, Kecamatan Sopentriaja, Kaupaten Baru yang baru ini dipilih menjadi lokasi tradisi tahunan ini karena di desa inilah pertama kalinya mandat dari Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman untuk Andi Makasau dibacakan yang isinya adalah perintah untuk membentuk satuan tentara di wilayah Sulawesi Alhamdulillah hari ini kita baru saja memasukkan kegiatan upacara pelepasan pemberangkatan peloton berantin Yudawa Supramukajaya tahun anggota 2018 di Monumen Paceke, Kecamatan Baru tempat yang merupakan makna perjualan para bus kemerdekaan oleh para pahlawan ini berapa jauh perjalanan yang tinggi tempat? hari ini perjalanan kurang lebih sekitar 266 km terbagi dalam sebuah etapel yang akan kita temukan kurang lebih selama 3 hari sampai dengan tengah silamkan gerak jalan peloton berantin ini sendiri melambat tujuan untuk memelihara dan meningkatkan jiwa kursa prajurit TNI dan juga semangat jiwa dan solidaritas prajurit bersama seluruh komponen bangsa demi menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari setiap ruta yang dilalui anggota TNI ini terus mendapat sambutan dari warga beberapa warga bahkan menyiapkan bekal di setiap titik persinggahan warga sendiri mengaku bangga dengan semangat anggota TNI dalam tradisi tahunan ini dan juga berharap anggota TNI tetap mampu menjaga keutuhan negara demi persatuan bangsa